Dodi Kangen Band di pinggir jalan raya. Tetapi, pria tersebut berbicara dengan nada yang tinggi. Pria tersebut nampak menunjuk-nunjuk Dodi Kangen Band. Setelah itu, ada pria lain yang berbaju belang-belang berusaha menenangkan pria berbaju abu. Namun, pria berbaju abu itu masih bersikeras berbicara pada Dodi Kangen Band. Sementara Dodi sibuk berusaha menghubungi rekannya melalui ponsel. Siapapun yang datang mau institusi saya enggak takut, kata pria berbaju abu itu. Warga sekitar pun turut mengerumuni lokasi kejadian. Beberapa di antara warga juga berusaha memisahkan pria berbaju abu itu dari Dodi Kangen Band. Dalam video lainnya, Dodi bersama Andika Kangen Band nampak berada di Polresta Bandar Lampung. Menurut narasi dalam video itu, kronologi berawal dari mobil Dodi Kangen Band yang berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba, ada pengendara motor yang jatuh tepat di samping mobil Dodi. Dodi pun berniat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian Dodi Kangen Band dan istri membantu pengendara motor dan berniat membawa ke rumah sakit, jelasnya. Menurut keterangan video itu, Dodi tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan tersebut. Setelah itu, datanglah pria yang tiba-tiba membentak Dodi Kangen Band. Tiba-tiba datang seseorang tidak dikenal membentak-bentak Dodi seolah-olah Dodi tersangka kecelakaan tersebut, ujarnya. Orang tidak dikenal tersebut memprovokator warga sekitar dan mengatakan bahwa dirinya tidak takut dengan siapapun dan instansi manapun baik dari TNI dan kepolisian, sambungnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.